Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi ibu Apa kabar kalian? Selamat pagi ibu Baik, hari ini kita akan belajar Subtema 1, pelajaran 1 ya Sebelumnya ibu harap kalian mendengarkan sebuah cerita yang akan ibu bacakan Harap didengarkan ya anak-anak? Ya Ayah dan ibu menyayangi mutiara dan buding Suatu hari, ayah membawakan dua tangan untuk mutiara dan udin Mutiara mendapatkan buku cerita Sedangkan si udin mendapatkan mainan Mutiara dan udin berterima kasih kepada ayah dan ibunya Mutiara dan udin tidak saling berebut oleh-oleh Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka saling berhukun Jadi yang ibu ceritakan, apakah kalian semua paham? Iya Ibu-ibu bertanya Iya, tanya-tanya Buah tangan itu apa? Buah tangan itu adalah ungkapan Buah tangan itu berarti oleh-oleh Bukan berarti di tangan itu terdapat buah Faham? Tangan ibu Iya, nak Karena buah hati itu apa? Buah hati Buah hati itu adalah anak Kalian paham kan ungkapan itu apa? Enggak Tidak Ubu, omongannya Ya, karena itu ungkapan ibu Ungkapan itu berarti kata lain Nah, biar kalian lebih paham ya Ini dikapan tulis telah ibu tuliskan Ungkapan beserta artinya Coba mari bersama-sama kita baca Yang pertama yaitu Bintang kapangan Yang artinya Pemain bola Selanjutnya Naik dalam Yang artinya Mala Selanjutnya Ringan tangan Artinya Suka membantu Dan selanjutnya Lalu nomor empat Batik puan Artinya Kerja kelepas Yang terakhir Pajar tangan Dan artinya Sudah Sudah Mencuri Anak-anak Ini adalah Ungkapan Beserta artinya Sama seperti yang tadi Dan artinya Dan artinya adalah Buah tangan Dan Buah Haris Selanjutnya Cerita selanjutnya Berarti anak-anak Jauh Mutiara Menyimpan Buku hadiah Dari ayahnya Di rak buku Perhatikan Susunan Buku di rak Anggap aja Di depan kalian ini Tidak dapat rak Buku Perhatikan Susunan tersebut Berapa Banyak Buku di rak Tersebut Apakah kalian tahu Tidak Selain itu Udin Dan Mutiara Memerompokkan Buku-buku Buku tersebut Satu Kolombok Berisi Setuluh Buku Mari kita hitung ya Ayo Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dapat Sembilan Dan Sepuluh Jadi Satu Kelompok Itu artinya Satu Puluhan Yang jumlahnya Sepuluh Kalau ibu Jumlahkan Dua Kelompok Berarti Ada berapa Dua Puluhan Jadi itu Dua Puluhan Dan Seharusnya Anak-anak kalian Salah Satu Kelompok Itu jumlahnya Sepuluh Terus Dua Kelompok Itu jumlahnya Dua Puluh Selanjutnya Mutiara Gemar Membaca Buku Ia Membaca Berbagai Jenis Buku Anak Ada Buku Anak Ada Buku Cerita Ada Buku Pengetahuan Dan Ada Buku Nyanya Anak-anak Agar Baga Kita Semakin Bersemangat Mari kita Mengenjikan Lagu Ramah Dan Sopan Karyanya Pak Dan Mari kita Mengenjikan Bersama-sama Sopan Sopan Bersama-sama Kayaknya anak-anak yang tak pernah bonggol Kaji gelajah beramah dan sopan Bukan yang contoh, bukan yang sombong Yang disayangi, andai yang tolak Kernyataan anak yang tak pernah bohong Kaji gelajah beramah dan sopan Jadi, dari lagu tersebut itu disediakan kita sebagai anak atau sebagai siswi Itu tidak boleh apa? Tidak boleh sopan Selain itu, kita harus rajin belajar agar kita menjadi anak yang pintar Peramah dan sopan Jika kalian semua sudah menyanyikan lagu tersebut Apakah kalian paham panjang pendek lagu tersebut? Belum 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 Belum-belum paham dimananya? Semua Semua Ya, dengerin ya, dengerin sekali lagi Bukan yang contoh, bukan yang sombong Yang disayangi, andai yang tolak Hanya anak yang tak pernah bohong Rajin belajar beramah dan sopan Paham Paham Kalau kalian sudah paham, maka belajar hari ini akan di buku tutup ya Semoga apa yang kita belajar di hari ini agar bermanfaat untuk kalian Kita bertemu di kemudian hari ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton